Terima kasih. Kupas semua apel sampai bersih, lalu segera cuci sampai bersih. Selain apel mana lagi, Didi juga memakai apel anak dengan perbandingan 2 banding 1, agar cara emas renyah ketika sudah matang. Apel yang sudah bersih langsung diparut memanjang. Cara memarutnya juga tidak boleh sembarangan loh teman. Harus diberi sedikit tekanan agar hasil parutan mempunyai tekstur dan agak keras. Kemudian, keras parutan apel sampai kering. Agar lebih cepat bisa memakai kain atau jaring halus. Putar deh sampai cutis terakhir. Campur potongan apel memakai tepung beras. Pencampuran ini juga tidak boleh asal ya teman. Kalau terlalu banyak tepung, hasilnya akan keras. Dan kalau terlalu sedikit, nanti hasilnya akan lengket dan mudah hancur. Lanjut goreng adonan sampai setengah matang. Ketika hampir berubah warna, tambahkan gula pasir ke dalam adonan. Masak lagi deh sampai apel berwarna kuning kecoklatan. Adonan yang sudah matang harus langsung disetak. Jadi kalau tidak terbiasa, lumayan panas loh. Makrum, sudah enggak sabaran pengen mencikipi. Carang mas yang sudah matang dapat bertahan sampai 7 bulan loh. Asal disimpan di tempat rapat dan tidak terkena cahaya matahari langsung. Dalam tarif, bibi bisa membuat sampai 100 kilogram. Dan dijual dengan harga 60 ribu rupiah per kilogramnya. Asik, kita dapat hadiah dari bimbi. Yuk, langsung saja kita cicipi. Siang-siang begini, makan kuda panik bat yang bergizi. Siapa yang bisa nolak? Yuk, langsung saja cikap. Rasa manisnya pas. Renyah, bikin selalu pengen nambah. Terima kasih telah menonton!